William James adalah seorang psikolog dan filosof yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan psikologi di Amerika Serikat. Dia pernah mengatakan bahwa penemuan terbesar dari generasinya adalah bahwa seorang manusia dapat merubah hidupnya dengan cara mengubah sikap di pikirannya. Dia meyakini bahwa ada hubungan antara pikiran dan tubuh dan menyatakan bahwa pengalaman emosi manusia muncul dari perubahan fisiologis sebagai respon terhadap peristiwa eksternal. Cara berpikir James serpanya banyak mempengaruhi para filosof dan pemikir fisikologi saat itu sehingga memberikan kontribusi pada perkembangan fisikologi. Konsep berpikir James tentang merubah sikap di pikiran mempengaruhi para pengembang human potential movement yang menyatakan bahwa bahasa di pikiran bisa mempengaruhi cara pandang dan respon seseorang terhadap dunianya. Artinya, kata yang menjadi nilai, makna, dan keyakinan akan menjadi cara seseorang menjalani kehidupan. Tapi saat itu, para penggerak human potential movement ini mengalami kebuntuan dari teorinya James. Bahkan disinyalir, para pengembang fisikologi juga menemukan kebuntuan bagaimana mendetailkan pemikiran James ini. Sampai pada satu masa ada dua orang jenius, yaitu Richard Bandler dan John Grinder yang mengembangkan teori James. Dengan membuat kelompok belajar yang disebut Meta, yang akhirnya sekarang dikenal dengan nama Neurolynsic Programming. Mereka memodel dan merumuskan banyak pemikiran tentang bagaimana kata dan sikap di kepala bisa merubah rasa dan pengalaman, sehingga terjadi perubahan dari paradigma berpikir. Mereka juga memformulasikan bahwa bahasa di pikiran bukan cuma kata dan bukan cuma makna. Tapi bahasa di pikiran itu berupa film yang bergerak, ada warna, ada jarak, ada suara, dan rasa. Bahasa di pikiran itu disebut submodalitas, yaitu kualitas suara, gambar, dan rasa secara detail yang ternyata bisa diubah untuk kepentingan terapi dan pemberdayaan diri. Submodalitas adalah penemuan abad ini yang berkontribusi pada perkembangan dunia psikologi, salah satunya adalah bagaimana mengurangi tingkat sensitivitas terhadap fobia dengan cepat. Dari NLP banyak lagi yang berkembang hingga saat ini, yaitu tentang bagaimana melakukan komunikasi efektif. Yaitu bagaimana memodel perilaku yang memperdayakan sampai melakukan perubahan diri menjadi lebih baik dan lebih bermakna. NLP sendiri berkembang pesat di Indonesia dengan banyak nama brand dan tentunya memiliki dasar yang sama, hanya pergerakan dan pengembangannya yang berbeda. Di antara banyak brand, salah satu yang sedang berkembang adalah kreatif NLP, yang berada di bawah naungan lembaga olah pikir Indonesia. Kreatif NLP memodel bagaimana NLP berkembang secara global, tapi juga beradaptasi dengan kearifan lokal. Pembelajaran dilakukan membahas NLP secara inti dengan cara mudah dan sesematis menyesuaikan dengan cara belajar peserta. Peserta kreatif NLP akan diberikan pembekalan selama 2 hari untuk mempelajari apa dan bagaimana NLP secara fundamental, lalu dikawal dan didampingi sampai terjadi proses internalisasi belajar. So, dari William James, Bender, dan Grinder, kita bisa belajar. Bahwa merubah sikap dan film di pikiran bisa membantu kita memiliki ketenang-ketenang berpikir untuk merubah sikap dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan. Tertarik mengikuti workshop di Kreatif NLP? Segera hubungi nomor di bawah ini atau klik link untuk informasi lanjut dan mendapatkan harga spesial. Terima kasih telah menonton!